Titi, sekarang ini ada tujuh kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger, mari ini udah turun, dibuka satu, isinya kartu suara yang sudah di Jokowi-Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya, itu kalau satu kontainer itu 10 juta, berarti kalau ada tujuh kontainer 70 juta suara, udah jubeluh nomor satu, tolong sampein ke akses, ke Pak Saramake Apake, atau ke Gerindra Pusat, untuk segera ke sana, ini tak kirimin nomor telepon orangku yang di sana, yang nanti membimbing ke kontainer itu, ya, atau syukur akses ke Pak Saramake Apake, pasti marah kalau beliau, ya langsung ngecek sana ya. Pelaku yang terakhir ditangkap ini merupakan warga Bekasi dan ditangkap berpindah-pindah, ditangkap di seragen Jawa Tengah, ada sejumlah barang bukti yang tadi disita oleh kepolisian, ada telepon seluler, kemudian juga KTP pelaku, dan juga tadi disampaikan ada barang bukti berupa alat perekam suara. Saudara, polisi menangkap salah satu tersangka yang mengunggah informasi hoax, sekaligus kreator terkait tujuh kontainer surat suara tercoblos, dan hal ini ditelusuri dari pendeteksian rekaman suara tersangka. Ternyata bisa dibuktikan bahwa isu tentang tujuh buah kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos tersebut adalah isu yang tidak benar. Setelah beredar isu tersebut, tentunya Polri melakukan langkah-langkah, kami dari Direkturat Penyidikan Pindah Penansiador juga melakukan kegiatan penyelidikan, dan kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersangka yang ada di Bogor, di Jawa Tengah, di Banten, dan di Kalimantan Timur. Itu berkat kerjasama Direkturat Tindak Kedidana Cyber dengan Polga-Folga dan Direkturat Kriminal Khusus yang di dalamnya sudah ada Subdirektorat Cybernya. Sampai akhirnya, kami bisa mendeteksi bahwa suara yang beredar tersebut, kita meyakini adalah suara dari tersangka berdengan istilah BBP. Ini tersangka BBP ini memposting baik berupa tulisan maupun rekaman audio suaranya di beberapa platform, diantaranya di beberapa WA aduk, kemudian juga di platform media sosial. Dan setelah itu firan, tersangka menutup akunnya, membuang handphonenya, membuang kartunya, dan melarikan diri. Nah, tersangka yang tinggal di daerah Bekasi ini, kami temukan pada tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 2.30 dini hari, di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Kemudian kita bawa ke Jakarta dan dilakukan perwantan periksaan, dan sudah dilakukan metode melalui scientific investigation dengan dukungan pusat laboratorium for the security, nanti akan dijelaskan secara teknis, dan dibenarkan bahwa suara wang beredar itu atontik suara tersangka. TV, sekarang ini ada tujuh kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger, marir sudah turun, dibuka satu, isinya kartu suara yang sudah di Jokowi nomor satu. Sudah di Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya, itu kalau satu kontainer itu sepuluh juta, berarti kalau ada tujuh kontainer itu sepuluh juta, suara. Udah jokowi nomor satu. Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Saramake Apake, atau ke Gerinda Pusat, untuk segera ke sana, ini tak kirimin nomor telepon orangku yang di sana. Yang itu membimbing ke kontainer itu.